Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allah wabarakatuh Alhamdulillah semoga anak-anak di rumah tetap sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Amin Sebelum memulai pembelajaran hari ini yuk kita baca doa terlebih dahulu Tangannya diangkat, kepala tundukan, mata lihat tangan Doa sebelum belajar Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan to'yiba wa amalam mutakabbala Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik serta amal yang diterima Doa tambah ilmu Rabbi zidani ilma Wa rizqani fahma Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku Amin Alhamdulillah Sebelumnya sudah mau tanya nih hari ini hari apa ya? Hari ini hari selasa Tanggal 27 di bulan Oktober tahun 2020 Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran online belajar dari rumah Udah siap ya belajaran ini? Siap Sebelum memulai pembelajarannya Anak-anak jangan lupa untuk Privat ikhro Ya Murojaan Dari Quran Surat Al-Fatihah Sampai Al-Aqsa Al-Aqsa Lalu setelah itu Privat ikhro Murojaan Dan sholat duha Murojaan Jangan lupa ya Silahkan dilaksanakan terlebih dahulu Nah sekarang kemarin-kemarin kan kita sudah membahas tentang binatang peliharaan Peliharaan Pucing ya Pucing Hari ini kita masih membahas tentang binatang peliharaan yang lahir Kita tebak ke bawah Binatang peliharaan yang satu ini Matanya itu bulat Bulat Warnanya 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 Ada yang putih Ada yang gintang Ada yang abu-abu Terus kalau lihat hidungnya Hidungnya itu bulat Oh benar juga Mulat 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 Kelinci Kita mau buat buruh Kelinci Kali Siapa yang punya pelinci di rumahnya Ada 화�ak Arya Dan Nanti kalau ada yang punya silahkan ceritakan Ya Ya Ceritakan Tentang Kelinci Nah, kelinci itu biasanya dipelihara di sekitar rumah ya Ustaz? Iya Ustaz Di halaman Di halaman rumah Pake rumahnya itu ya? Pake kandang Kandangnya Kandang kelinci Kalau makanya apa ya? Kalau mana sih? Diberi makanya biasanya kelinci sukanya wortel Ada juga untuk undang-undang gitu Ustaz Ada juga di cara memeliharanya Ustaz Memelihara kelinci itu dengan cara dikasih makan Iya, beri makanan Ustaz 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 Kandangnya juga dibandingkan Banyaknya selalu diimbursikan setiap hari ini Supaya tidak terjadi kotoran Iya, kita juga ya Kotoran jadi tidak bau ya kandangnya Iya, betul Dibandingkan kalau tidak bisa, Tad Iya, gimana? Bisa, gimana? Bisa Bisa Bisa, ini yang terlalu seria Iya Nanti kelinci nya sakit Bisa, ini jenis maji juga ada 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 Nanti kita lihat ya jenis kelinci nya nih Ada, pas aja ya Mari mengenal jenis kelinci Ada kelinci New Zealand Kelinci Flemish Giant Kelinci Kelinci Netherlands Kelinci Rex Kelinci Anggora Kelinci Satin Kegiatan main hari ini Kegiatan main hari ini Apa saja Ustaz dari hari ini? Kegiatan main hari ini Yang pertama yaitu Menggabar bentuk kelinci Oh, kalau menggabarnya anak-anak gak bisa Boleh gak dibantu sama bundanya? Oke Boleh dibantu oleh bundanya di rumah Bareng-bareng ya Ustaz Untuk kelinci Anak-anak silahkan Nanti gambarnya diisi oleh kapas Itu namanya Kegiatannya itu Kolas Berarti ditempel ya Ustaz Ada kapasnya Ditempel pake lem Kegiatan yang ketiga adalah Menulis kata kelinci Kalau meletak kelinci itu Terdiri adalah Dari huruf apa saja Ustaz? Dari huruf K E L L I I N E C C I I Jadi dibaca Kelinci Baik Ustaz selanjutnya Selanjutnya Tugas main yang keempat adalah Membuat konsep bilangan dengan lambang bilangan Oh Seperti Misalnya Di lamanya Ustaz kan mau angka empat kan Ustaz kan Oke Ditulis angka empatnya Terus nanti Anak-anak boleh menggambarkan Misalnya kan sekarang ini Lagi bercerita tentang kelinci Makanan kelinci itu kan wortel tadi Iya Jadi anak menggambar Misalnya tadi kan menulis angka empat Berarti menggambar Menggambar wortelnya empat Sesuai Juga menggambar angka Kalau angkanya enam Berarti gambar wortelnya Enam Kalau anak-anak maunya angkanya tiga Berarti wortelnya Tiga Tiga Hari ini Hari ini Hari ini kita akan Melaksanakan kegiatan Ada batuk Oh iya Cara batuk ya Cara batuk ya Cara batuk ya Cara batuk ya Cara batuk juga harus dijaga ya Dibuka-buka lagi videonya ya Video bagaimana cara batuk yang denang Supaya tidak membahayakan kepada orang lain Tepuk kelinci Tepuk kelinci Dan lompat-lompat Kita tadi sudah tepuk kelinci Ada ciri-cirinya Ya usaha ya Ada ciri-ciri kelinci Bagaimana cara berjalannya Anak-anak maunya angkanya Ya tepuk itu Lompat-lompat Anak-anak bisa Mengingat ya Ditepuk itu selalu Alhamdulillah Pembelajaran hari ini Sudah disampaikan ya Alhamdulillah Mudah-mudahan anak-anak senang ya Mudah-mudahan ya Tetap barang-barang sama bundanya ya Tetap kompak Betul Kesimpulannya hari ini Sebenarnya kita ketahui ya Kelinci itu adalah Binatang peliharaan Di sekitar rumah ya Iya Di lingkungan Di luar biasanya Disimpannya Nah kelinci ini Salah satu binatang peliharaan Ciptaan Allah Kalau kelinci itu Bisa dimakan Rasada? Enggak bisa Bisa dilapan Bisa disate Enak ya Iya Ada ya Nah kelinci itu Ada apaan itu ya Buat kita Dari makanannya juga Makanan kelinci itu adalah Wortel Untuk 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 Cara mempeliharanya Anak-anak membersihkan tangannya Ustadz Ya Bisa dimandikan juga ya Diberi makan Diberi minum Nah jadi Diberihara dengan baik Dan sudah juga cara mempeliharanya Iya Betul Nah begitu ya Kesimpulan dari tema kita hari ini Oke Silahkan anak-anak mengerjakan kegiatannya dengan senang ya Ustadz Ya Pasti Jangan senang bersikira Kompok bersama bundanya di rumah Terima kasih sudah menonton video usaha hari ini Semoga anak-anak selalu dilindungi Amin Amin Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik 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 Jangan